. Panitia Deklarasi Rumah Kemenangan Gibran atau RKG Kota Medan setelah menerima SK Mandat dari Ketua RKG Kota Medan tertanggal 30.12.2023 tentang Pengangkatan dan penetapan RKG Kota Medan 0004 RKG Underscore MDN X11.2023 tertanggal 30 Desember 2023 oleh Robi Anggara dan sebagai Ketua Deklarasi Rumah Kemenangan, RKG, Gibran Kota Medan Ketua, Rahmat Suryadi, Sekretaris, Zainal Abidin, Bendahara, M. Ari Aswin. Tugas-tugas pokok menyampaikan yang akan dilaksanakan dalam persiapan-persiapan kegiatan deklarasi RKG sekaligus kampanye Akbar Capres dan Cawapres 02 dan menyuarakan orasi politik oleh Bapak Gibran Raka Buming Raka yang akan dilaksanakan di Kota Medan tanggal 21 Januari 2024 dimulai dari pukul 10.00WB hingga selesai wawancara dengan Ketua Pelaksana. Rahmat Suryadi dengan besar hati kami akan melaksanakan amanat untuk acara deklarasi Rumah Kemenangan Gibran atau RKG dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati jiwa dan raga agar acara dapat berjalan sukses tanpa ada halangan. Dan terima kasih kami dengan para awak media yang telah menyuarakan, memberitakan dan ikut mendukung dalam acara kami ini. Zainal Abidin selaku Sekretaris RKG mengatakan untuk kegiatan deklarasi Rumah Kemenangan Gibran atau RKG Kota Medan ada empat titik rencananya di lapangan Sejati Medan, lapangan Rengas Pulau Marelan, Istana Maimun dan lapangan Benteng Medan. Setelah koordinasi ia koordinasi dengan wali Kota Medan, dipersiapkan targetkan dihadiri 10.000 masa warga Kota Medan. Dalam kegiatan deklarasi dijabwalkan pada tanggal 21 Januari 2024, Bapak Gibran selaku cawapres atau calon wakil presiden akan hadir langsung. Sebagai Ketua, perpaksanaan kegiatan deklarasi kemenangan gibran. disini kami sudah berhubung yang akan dilaksanakan dan kita akan memutusanku Januari 2024 untuk kegiatan deklarasi RKG ini memadu mendangani Ratu Tawidat ada empat titik rencananya memperlapangan Seriakit dan berlapangan Raya Sulaw Marela istilah nama yang bersama lapangan BD setelah kita melakukan koordinasi dengan Wali Tawidat dari Belawan Sumatera Utara Parsawran Sitorus melaporkan